Halo Sobat Inspirasi News, bertemu lagi dengan Redaksi Inspirasi News yang terus mengabarkan Dan fakta viral seputar tokoh politik, tokoh publik yang nampaknya mulai makin giat dan agresif karena menjelang pemilu atau tahun politik di 2024 nanti Kali ini masih soal Anies Baswedan, kita mengelati Pak Anies Baswedan karena memang Anies adalah capres yang sekarang mungkin menduduki posisi teratas dalam survei Dan di hati rakyat Indonesia, kita ambil inspirasi dari seorang Anies Baswedan yang saat ini tiba-tiba memposting videonya bersama Kimantep Sudarsono Dalam postingannya, dalam captionnya dia menjelaskan dia diberikan keris lupitu, keris busaka yang sering dipakai oleh Sultan-Sultan dan bahkan Sunan Kalijaga Nah, bagaimana inspirasi yang bisa diambil dari video Anies tersebut? Yuk kita simak kupas tipis-tipis dari Inspirasi News Kalau ini like, subscribe, dan komennya ditunggu Serta kami selalu mendoakanmu Terima kasih telah menonton Selalu minta menonton Kulu Nah itulah yang dikatakan oleh Kimantep Sudarsono Kira-kira artinya begini Ini adalah keris Ya disebut keris Begitu saja Tidak usah disebut macam-macam Ini saya aturkan dan saya berikan Kepada bapak, bapak Anies Sebagai bukti Tanda cinta Kimantep kepada seorang Anies Baswedan Dan reaksi Anies Baswedan Luar biasa, muncul dari hati yang Paling dalam, dia sangat menghormati Seorang sosok Yang lebih tua dan merupakan Tokoh dan Anies hanya mengatakan Masya Allah, Masya Allah Sebagai bukti apresiasi Dirinya kepada hadiah Yang diberikan oleh Kimantep Sudarsono Mugi-mugi Dan besok seronok Mugi-mugi ke Kater semang Padahal ini Ketak 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 Dan hal ini Juga bukan tanpa resiko Bagi seorang Anies Baswedan Yang pendukungnya Banyak merupakan Islam Fanatik Artinya Masih banyak yang menganggap Chris sebagai Barang klenik Masih banyak yang menganggap Chris sebagai sumber Kesirikan Yang itu Tentu diketahui oleh Anies Baswedan Namun Anies Baswedan Merupakan Seorang pemimpin Yang mengayomi Semuanya Anies pun Dengan Rasa Tanggung jawabnya Diberi hadiah oleh Seorang Kimantep Sudarsono Dan Memberikan apresiasi Luar biasa Rasa terima kasih Luar biasa Dan Dia pun Menganggap Pemberian itu Sebagai Kehormatan Dari Pak Mantep Yang memberikan Chris Kepadanya Dia Berjanji akan Menjaga itu Untuk Melestarikan Budaya Wayang Yang Memang Budaya itu Alat Untuk menyebarkan Agama Islam Yang Digunakan Oleh Para Wali Songo Jika Menulis Menulis Hitam Soko Bukan Hitam Soko Itu Lihat Tapi Sakit Menulis Sempurna Cari Tau Baik Bukan 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 Mas Bukan 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 apa pamori pun ngeronkenduru kita bisa ke penertaan sekolah muncari kenapa terasa emas itu ngapa pamori pun ngeronkenduru kita bisa ke penertaan sekolah muncari ngeronkenduru menari rangkali pun kaceng timong Timongong dureng tembus Pak itu juga itu tembus Nah itulah seorang Anies Baswedan Di dalam captionnya pun dia juga memberikan urean yang cukup ilmiah dan logis Tidak terjebak kepada hal-hal yang diluar nalar logika Dalam captionnya dia bahkan mengungkapkan falsafah dari keris tersebut Keris dalam falsafah Jawa adalah doa tak terucap dan tak tertulis Sambil menempa sang ampu menghubungkan harapan pemesan dengan pencipta lewat doa Anatomi keris ini ada tujuh lekukan Dalam bahasa Jawa pitu sama dengan pitulungan atau pertolongan Doa agar ditolong sang pencipta Keris ini punya kinatah berbentuk sulur di pangkal bilah Artinya keris ini berjasa dalam peristiwa besar dan jadi lambang status sosial pemiliknya Keris kimantep dasar penangguhannya adalah keris sepuh berdapur cerupuk era mataram Campuran besi baja dan pamor atau batu meteor Istilahnya ibu bumi bopo angkoso Ibunya bumi bapaknya langit atau angkasa Paduan unsur bumi dan langit Teksturnya ganggang kanyut Ganggang hanyut terbawa air Disepanjang bilah keris dengan filosofi aliran tanpa hambatan Tempaan para empu tidak main-main Presisinya tinggi Keris stabil dan seimbang Bisa berdiri tanpa penyangga Hanya ditopang ujung runcing keris atau gagang kayu bulat melengkung Warangka atau sarung keris dibuat dari sebidang kayu utuh Tanpa sambungan Nah itulah teknologi sebetulnya yang kita miliki Teknologi metalurgi Pelebuan dari logam-logam yang ada di bumi Sejarahnya keris ini dimiliki oleh beberapa tokoh Seperti Sultan Hadi Wijaya Pendiri Kerajaan Pajang Dikenal sebagai Joko Tingkir Penakluk buaya di sungai Kedung Sering ngingi Keris ini dibawa senang kali jaga Saat bawa kayu untuk tiang masjid Agung Demak Lewat sungai Kreu Dua pemilik keris yang dekat dengan elemen air Sebagai warisan leluhur Keris adalah pusaka hasil kerja keras Tekun Material berkualitas dibuat dengan doa Maha karya penuh filosofi dan tak lekang zaman Tak lupa Hanis pun mendoakan Kimantab Kita doakan almarhum kimantab Sudah sana dimuliakan Di sisi Allah SWT Insya Allah keris ini Saya jaga, rawat dan simpan dengan baik Sebagai bagian Mencintai dan merawat Budaya bangsa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax